Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali Dengan channel sahabat pembelajar Selamat sekalian Seperti Janji saya di Facebook bahwa saya akan Membuat tutorial Tentang Dupa yaitu daftar usul Menentapan angka kredit Tentu Tutorial ini tidak saya buat Satu kali Karena kalau buat satu kali ini Durasi sangat panjang maka perlu saya Potong-potong Sehingga menjadi Lebih pendek-pendek Satu tutorial itu sekitar 10-20 menit Nah kali ini Saya akan Memberikan penjelasan Tentang struktur Nilai dalam Pak Mengapa kita perlu mengetahui strukturnya Karena agar kita tahu Unsur-unsur apa yang Dinilai Mana itu unsur penunjang Mana unsur utama Kalau sudah paham Maka tentunya akan membantu Sekali ketika nanti akan Mengusulkan Dupa Oke Tidak panjang lebar Silahkan menuju Ke TKP Baiklah 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 Saya akan membuatkan tutorial Tentang Dupak Yaitu Daftar Usul Penetapan Langkah Kredit Untuk tutorial ini Nanti akan saya buatkan Berseri Untuk seri pertama Ini adalah Kita berkata tentang Struktur nilai Dalam Pak Atau Penetapan Langkah Kredit Jabatan Guru Kenapa kita perlu mengetahui strukturnya Karena Kita harus paham Apa unsur-unsur yang Dinilai sebelum kita Mengusulkan Dupa Oke Langsung saja Ke Pokok Pokok Permasalahan Ini adalah contoh Dari Angkah Kredit Kita perhatikan Unsur dari Angkah Kredit Itu sangat Simple Sangat sederhana Yaitu hanya Terdiri dari Dua unsur Yang pertama Adalah unsur utama Yang kedua Adalah unsur Menunjang Unsur utama Ini Terdiri dari Tiga Poin Yang pertama Adalah pendidikan Yang kedua Adalah pembelajaran Atau bimbingan Dan tugas terbentuk Berikutnya Adalah Pengembangan Keprofesien Berkelanjutan Atau PKP Dimana Pendidikan Ini terdiri dari Dua hal Yaitu mengikuti Pendidikan Dan memperoleh Gelar Ijazah Tata Yang kedua Adalah mengikuti Pelatihan Prajabatan Kemudian PKP Ini ada Dikamajam Yaitu Pengembangan Diri Publikasi Minyak Dan Karya Inovatif Nah ini Akan kita Bagas Satu Per satu Untuk Unsur Pendidikan Ini Adalah Nilai Yang bisa Kita Usulkan Kedupak Untuk S1 Ini yang pertama S1 Berikutnya Di atasnya adalah S2 Yang paling atas Ini adalah Nilai dari S3 Untuk S1 Nilainya 100 S2 Nilainya 150 Dan untuk S3 Nilainya 200 Misalkan Kalau Kita Sekarang Ini Masih Berijas S1 Dan nanti Kita Mengusulkan Ijasa S2 Maka Nanti Yang dihitung Itu adalah Selisihnya Yaitu Selisih dari 150 Dan 100 Kan Kita sudah Dapat nilai 100 Kemudian Usul lagi Maka Dapat nilai 50 Sehingga Total Mendapat 150 Untuk Ijasa S2 Kemudian Untuk Mengikuti Pelatihan Prajabatan Ini Nilainya Sebanyak 3 Untuk Menjadi PNS Itu CPNS Harus Mengikuti Prajabatan Nah Setelah Lulus Dapat Certifikat Maka Berhak Untuk Mengusulkan Nilai 3 Kedalam Dupat Oke Ini Unsur Mendidikan Berikutnya Adalah Unsur Pembelajaran Seperti Tadi Saya Jelaskan Bahwa Unsur Utama Ada Tiga Pertama Adalah Pendidikan Yang Kedua Adalah Pembelajaran Atau Bimbingan Untuk BK Dan Yang Ketiga Adalah PKB Nah Ini Kita Bagas Dulu Tentang Nilai Nilai Dari Unsur Pembelajaran Ini Kita Tidak Perlu Repot Menghitung Ya Tapi Kalau Mau Menghitung Juga Ada Angka Angka Ini Misalkan Kita Sekarang Di Posisi Tiga A Mau Masuk Ke Tiga B Mau Naik Pangkat Ketiga B Maka Nilai Nilai Dari Unsur Pembelajaran Atau Bimbingan Bagi Grup BK Sudah Ada Tabelnya Misalkan Kalau Nilai PKG Jadi Diambil Dari Nilai PKG Kalau Nilai PKG Kita Amat Baik Maka Kita Dapat Nilai 13,13 Dari Mana Nilai PKG Tentu Kepala Sekolah Yang Berhak Menilai Yang Dinilai Biasanya Tiap Akhir Tahun Tiap Bulan Desember Nah Dari Nilai PKG Itu Nanti Tertera Di Sana Berapa Nilai Yang Muncul Itu Nanti Akan Bisa Kita Usulkan Dalam Unsur Pembelajaran Yaitu Unsur Utama Poin B Kalau Misalkan Kita Nilai Kita Baik Maka Nilainya Adalah 10,50 Dan Seterusnya Misalkan Kalau Kita Sekarang Dalam Posisi Golongan 4A Kita Mau Mengusulkan Naik Pangkat Ke 4B Maka Kalau PKG Kita Nilainya Amat Baik Maka Dapat Poin 37,19 Kalau Nilainya Baik Maka Dapat Nilai 29,75 Ini Tinggal Kita Cuple Aja Nanti Kalau Kita Mengusulkan Tidak Belum Menghitung Tapi Kalau Mau Menghitung Bagaimana Salah Rumus Ini Ada Rumus Nanti Belum Disah Jelaskan Di Tutorial Berikutnya Oke Berikutnya Adalah Kriteria PKG Mulai Dari Kurang Sampai Dengan Amat Baik Nah PKG Itu Kan Skornya Itu Antara 0 Sampai 100 Jadi Skala 100 Ketika PKG Kita Nilainya Antara 91 Sampai 100 Maka Kategorinya Adalah Amat Baik Ketika Nilai Kita Itu 75 Sampai 90 Maka Kategorinya Adalah Baik Nah Kalau Kategorinya Ini Baik Maka Nilainya 100% Dari Nilai Normal Misalkan Nilai Normalnya Itu Adalah 10 Maka Nanti Ia Dapat 10 Tetapi Kalau Kita Nilai PKG Kita Amat Baik Dengan Rentangan Nilai Misalkan Kita Dapat Nilai 95 Maka Itu Kategori Amat Baik Maka Mendapat Nilai 125 Persen Kali Nilai Normal Jadi Kalau Nilai PKG Misalkan 10 Katakan Allah Maka Nanti Akan Menjadi 12,5 Misalkan Kalau Cukup Maka Nilai PKG Kita Berkurang Jadi Angka Kreditnya Berkurang Menjadi 75 Persen Tapi Biasanya Ini Jarang Biasanya Itu Kalau Penilaan PKG Oleh Kepala Sekolah Itu Baik Atau Amat Baik Jarang Sekali Nilainya Cukup Mungkin Kalau Memang Dia Gurunya Memang Benar Benar Mungkin Tidak Disiplin Atau Mungkin Memang Kualitasnya Jelek Maka Tidak Menutup Kemungkinan Nilainya Adalah Cukup Tapi Ini Jarang Terjadi Oke Berikutnya Setelah Unsur Utama Tadi Yang Pertama Adalah Pendidikan Yang Kedua Adalah Pembelajaran Atau Bimbingan Yang Ketiga Adalah Pengembangan Diri Nah Pengembangan Diri Adalah Pengembangan Keprofesien Perkelanjutan Dimana PKB Ini Terdiri Dari Tiga Yaitu Pengembangan Diri PI Publikasi Ilmiah KI Ini Karya Inovasi Pengembangan Diri Dan Dua Macam Diklat Funksional Dan Kegiatan Kolektif Guru Diklat Funksional Diklat Yang Kita Ikuti Baik Offline Maupun Online Yang Minimal Itu 30 Jam Baru Dapat Menilai Dapat Mendapat Nilai Angka Kredit Poin Poin 1 Kalau Nanti 81 Maka Nilainya Adalah 2 Ini Sudah Tabelnya Nanti Tabelnya Tidak Saya Tunjukkan Sekarang Nanti Saya Tunjukkan Di Tutorial Berikutnya Ini Hanya Semacam Tinjauan Awal Kemudian Kegiatan Kolektif Guru Jadi Ini Kegiatan MGMP Kalau Menyelengkaran Pertemuan Kegiatan Ilmiah Maka Nanti Itu Juga Mendapatkan Poin 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 Adalah Perperdemuan Ini Pengembangan Diri Berikutnya Adalah Publikasi Ilmiah Nah Publikasi Ilmiah Ini Ada Diga Macam Yang Pertama Adalah Presentasi Pada Forum Ilmiah Misalkan Seminar Atau Simposium Itu Kita Akan Mendapatkan Nilai Sebagai Poserta Maupun Sebagai Makalah Kemudian Yang Kedua Adalah Publikasi Hasil Penelitian Nah Penelitian Ini Tidak Harus PTK Banyak Model Penelitian Misalkan Perlindungan Eksperimen Korolasi Kemudian Pengembangan Dan sebagainya Jadi Tidak Harus Penelitian Tindakan Kelas Tidak Harus PTK Untuk Kepala Kepala Sekolah Juga Tidak Harus PTS Boleh Juga Di Luar PTS Kemudian Disamping Hasil Penelitian Juga Tinjuan Ilmiah Tinjuan Ilmiah Ini Bukan Hasil Penelitian Contohnya Adalah Best Practice Itu Juga Ada Nilainya Berapakan Nilainya Nanti Di Tutorial Selanjutnya Bukan Sekarang Yang Ketiga Dari Jenis Publikasi Ilmiah Adalah Menerbitkan Buku Yang Ber-ISBN Buku Ini Ada Macam Yaitu Buku Mata Pelajaran Dan Buku Pendidikan Dan Nilainya Masing-masing Berbeda Kemudian KI KI Ini Karya Inovasi Ini Ada Empat Jenis Yaitu Teknologi Tepat Guna Karya Seni Alat Atau Media Dan Penyusunan Standar Bagaimana Nanti Ini Nilainya Nanti Di Penjelasan Tutorial Selanjutnya Ini Dari Jenis-jenis PKB Dan Masing-masing PKB Ini Ada Tiga Jenis Yaitu PD PI Dan KI PD Ada Dua Macam PI Ada Dua Macam KI Ada Empat Macam Oke Jadi Itu Usur utama Usur utama Tadi Ada Tiga Pertama Adalah Pendidikan Yang kedua Pembelajaran Atau Bimbingan Yang ketiga Adalah PKB Atau Pengembangan Keprofisien Pertanjutan Dan Yang kedua Unsur kedua Adalah Unsur Penunjang Dimana Unsur penunjang Ini ada Tiga macam Memperoleh Ijazah Yang tidak Sesuai Dengan Bidang Yang Di Ampu Misalkan Kalau kita Mengajarkan Mata Pelajaran Matematika Kita Kuliah Di Jurusan Fisika Itu Tetap Mendapatkan Nilai Tapi Nilainya Itu Tidak Sebesar Kalau Nilainya Sesuai Dengan Mappel Yang Kita Ampu Yang Kedua Adalah Melaksanakan Kegiatan Pendukung Tugas Guru Ini Ini Misalkan Mengawas Ujian Membuat Soal Ujian Ini Ada Nilainya Masuk Ke Dalam Unsur Penunjang Yang Tiga Adalah Memperoleh Penghargaan Atau Tanda Jasa Tanda Jasa Ini Misalkan Satia Lincana 10 Tahun 20 Tahun 30 Tahun Atau Mendapatkan Piagam Kejuaraan Itu Juga Mempunyai Nilai Dan Bisa Diusulkan Baik Tingkat Kepupaten Tingkat Provinsi Tingkat Nasional Oke Setelah Kita Mengetahui Unsur Unsur Dari Pak Yang Ada Dua Yaitu Unsur Utama Dan Unsur Penunjang Nah Berikutnya Ini Adalah Angka Kebutuhan Angka Kredit Ketika Kita Mau Naik Pangkat Misalkan Kalau Kita Dari Golongan 3A Menuju Ke 3B 3A Itu Kan Minimal Lalu 100 Angka Kredit Nah 3B Harus 150 Angka Kredit Nah Selisihnya Itu adalah 550 Jadi Membutuhkan Minimal 50 Bila Kita Mau Naik Ke 3B Nah Dari Total Angka Kredit Yang Kita Usulkan Itu Di Dalamnya Harus Minimal Ada 3 Pengembangan Diri Jadi Walaupun Nanti Yang Kita Usulkan Sudah Lebih Dari 150 Tetapi Di Sana Misalkan Cuma 2 Poin Angka Kredit Dari Pengembangan Diri Maka Tidak Memenuhi Sarat Kemudian Misalkan Kita Mau Dari 3B Ke 3C Ini Yang Dibutuhkan Adalah 200 Angka Kredit Maka Membutuhkan Angka 50 Lagi Nah Dari 200 Minimal Itu Di Dalamnya Harus Ada Minimal 3 Pengembangan Diri Dan Minimal Ada 4 Piki Atau Publikasi Ilmiah Atau Karya Inovasi Jadi Disini Bapak Ibu Sudah Harus Membuat Tulisan Misalkan Best Practice Yang Nilainya 2 Atau Bisa Juga Nanti Membuat Penelitian Kelas Yang Nilainya 4 Atau Kalau Sudah Bisa Membuat Artikel Masuk Jurnal Ini Juga Ada Nilainya Jadi Disini Sudah Harus Membuat Piki Dan Itu Bebas Tidak Harus Penelitian Tidak Harus Best Practice Ya Karya Inovasi Juga Begitu Ini Bebas Jadi Empat Ini Bisa Dipenuhi Dari Publik Karya Silminya Juga Bisa Dipenuhi Dari Karya Inovasi Atau Dari Dua 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 Itu Yang Sebut Dengan Bebas Kemudian Dari 3C Ke 3D Ini Juga Mirip Mirip Dengan Dengan Sebelumnya Cuma Disini Bikinnya Itu 6 Tapi Masih Bebas Nah Berikutnya Ketika Mau Ke 4A Nah Ini Disini Harus Sudah Ada Laporan Penelitian Jadi Bapak Ibu Sekalian Juga Harus Membuat Penelitian Misalkan Boleh BTK Boleh Eksperimen Boleh Pengembangan Yang jelas Minimal Harus Ada 1 Dari 8 Piki Yang Dibutuhkan Jadi Kalau Mau Naik Ke 4A Maka Nilainya Angka Kreditnya Minimal 4 400 Dari 400 Itu Di Dalamnya Harus Ada Minimal 4 Pengembangan Diri Dan Minimal 8 Piki Nah Dari 8 Piki Ini Minimal Harus Ada Satu Laporan Penelitian Minimal Satu Berarti Dua Juga Boleh Tiga Juga Boleh Nah Berikutnya Makin Tinggi Jabatan Yang Kita Tuju Maka Syaratnya Makin Berat Misalkan Kalau Mau Ke 4B Harus Ada Laporan Penelitian Harus Ada Jurnal Ke 4C Juga Begitu Dari 4B Ke 4C Harus Ada Laporan Penelitian Dan Juga Harus Ada Jurnal Nah Mau Ke 4B Nah Lebih Berat Lagi Ini Ada Laporan Penelitian Harus Ada Jurnal Dan Harus Ada Buku Yang BerIS BN Untuk Ke 4E Juga Begitu Hampir Sama Dengan 4D Cuma Ini Pikinya Lebih Besar Kalau Ke 4D Hanya 14 Ke 4E Ini Minimal 20 Pikinya Dan Inilah Yang harus Kita Perhatikan Jadi Kalau Kita Mau Ke 4B Ingat Paling Kita Hanya Membutuhkan Pengembangan Diri Ketika B Hanya Membutuhkan Pengembangan Diri Hanya Tiga Tapi Kalau Kita Sudah Mau Ke 4B Misalkan Maka Kita Harus Punya Laporan Penelitian Dan Jurnal Oke Sampai Disini Pembakasan Saya Tentang Pedoman Pengusulan DUPAK Untuk Seri Pertama Yang Harus Kita Ketaui Yaitu Adalah Struktur Nilai Dari PAK Mudah-mudahan Bermanfaat Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kau 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 Terima kasih.